Halo Pak Bos, jumpa lagi dengan Mas Kwik, pagi hari ngeteh tarik di Pamekasan, siangnya naik kocek ke Surabaya. Kali ini Mas Kwik akan jelaskan bedanya Kwik Amberjack dan Kwik Sena. Simak video ini sampai habis, jangan sampai ada yang terlewat. Sebelum masuk ke perbedaannya, perlu Mas Kwik sampaikan bahwa Kwik Amberjack dan Kwik Sena memiliki beberapa persamaan, yaitu yang pertama, sama-sama diproduksi oleh Kwik Traktor yang sudah dikenal lama sebagai produsen traktor dan alat pertanian dengan mutu yang terjamin. Yang kedua, sama-sama memiliki bahan dengan kualitas yang tinggi. Dan yang ketiga, sama-sama memiliki ketersediaan suku cadang yang terjamin. Persamaan selanjutnya antara Kwik Amberjack dan Kwik Sena, yaitu sama-sama menggunakan sistem penggerak disc clutch atau kampas kopling, yang tentu saja lebih canggih dibandingkan pada traktor umumnya yang menggunakan sistem penggerak tension pulley. Kelebihan menggunakan sistem disc clutch, yaitu V-Belt akan menjadi lebih awet, karena V-Belt tidak berkali-kali ditegangkan dan dikendorkan oleh mekanisme tension pulley. Kemudian, Pak Bos juga tidak perlu melakukan setting V-Belt, karena Pak Bos hanya perlu memastikan bahwa V-Belt sudah kencang atau tidak kendor seperti ini. Persamaan selanjutnya berada pada bagian bawah sini, Pak Bos. Ya betul, bagian Rotary. Kelebihan menggunakan Rotary, antara lain, daya yang dibutuhkan relatif lebih kecil, kemudian tentu saja cocok digunakan untuk luasan lain yang lebih besar, karena menggabungkan dua fungsi menjadi satu, yaitu baja singkal atau luku dengan gelbek, dan tentu saja mempunyai kapasitas yang lebih besar. Setelah Mas Kwik jelaskan persamaan antara Kwik Amberjack dan Kwik Sena, saatnya Mas Kwik menjelaskan perbedaannya. Sebagai produk terbaru traktor Rotary dari Kwik, tentu saja Amberjack merupakan penyempurnaan dari Kwik Sena Rotary yang sudah diproduksi sejak tahun 2005. Fitur dan keunggulannya tentu saja jauh lebih baik dibandingkan dengan Kwik Sena Rotary. Perbedaan pertama, yaitu Kwik Amberjack sudah dilengkapi dengan mekanisme pengereman dengan sistem internal expanding brake yang tentu saja lebih aman dan nyaman saat digunakan sebagai sarana transportasi. Lalu yang kedua, tentu saja Kwik Amberjack sudah dilengkapi dengan operator seat seperti yang ada di bawah sini. Dengan adanya operator seat, operator tidak perlu capek-capek mengikuti laju traktor sehingga pengerjaan lahan menjadi lebih cepat. Cukup duduk, kebut, dan bus! Meluncur! Lahan pun selesai diolah. Perbedaan paling penting berada pada bagian sini nih Pak Bos, yaitu pada bagian RTH. RTH pada Kwik Amberjack sudah menggunakan besi cor dan tidak lagi menggunakan besi plat seperti yang digunakan pada Kwik Sena Rotary. Kelebihannya, tentu saja dengan besi cor ini, RTH tidak akan mudah mengalami deformasi atau berubahan bentuk atau bahasa jauhnya meliot. Dengan RTH cor ini, tentu saja menjadikan Kwik Amberjack RTH-nya menjadi lebih tahan benturan. Bagaimana Pak Bos? Sudah mengertikan perbedaan antara Kwik Amberjack dengan Kwik Sena? Tentu saja dengan penjelasan yang telah Mas Kwik jelaskan tadi, semakin meyakinkan bahwa Kwik Amberjack merupakan produk upgrade dari Kwik Sena Rotary. Pak Bos tidak perlu ragu dalam menggunakan Kwik Amberjack. Karena Kwik Amberjack lebih nyaman, lebih aman, dan membuat Pak Bos lebih ringan dan cepat dalam mengolah lahan.